Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 26, Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubu dengan hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda kamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Maka Kain kepada Habel adiknya, Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, Dimana Habel adikmu itu? Jawabnya, Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firmannya, Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya, Untuk menerima adarah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, Maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, Dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, Tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, Sekali-kali tidak, Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya tujuh kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, Supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, Dan ia menetap di tanah Not di sebelah timur Eden. Keturunan Kain, Seth dan Enos. Kain bersetubu dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain yang mendirikan suatu kota, Dan dinamainya kota itu Henok, Menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah irat, Dan irat itu memperanakan Mehuyael, Dan Mehuyael memperanakan Methusael, Dan Methusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri dua orang, Yang satu namanya Ada, Yang lain Sila. Ada itu melahirkan Nyabal. Dialah yang menjadi bapak orang yang diam, Dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sila juga melahirkan anak, Yakni Tubal Kain. Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain, Ialah Naama. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, Dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika kain harus dibalaskan tujuh kali lipat, Maka Lamek tujuh puluh tujuh kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, Dan menamainya Seth. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Seth juga, Dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, Supaya engkau bertindak hati-hati, Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, Perjalananmu akan berhasil, Dan engkau akan beruntung. Terima kasih telah menonton!